Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita, tapi sebelum membacakan saya akan menceritakan sedikit untuk kalian semuanya. Kalian mungkin pernah mendengar atau mengetahui jin? Jin celana. Oh jin celana? Ini orang loh, orang. Pernah dengar lampu ajaib? Aladin. Tapi kali ini tentang jin yang ada di lautan sana. Saya mulai membacakannya. Judulnya Jin Dari Lautan. Cerita ini dari Maroko. Maroko? Ya, suatu masa di sebuah desa kecil hiduplah seorang laki-laki, istri dan banyak anaknya. Lautan adalah satu-satunya sumber penghasilan mereka. Ciad adalah nama laki-laki itu. Dia bekerja sangat keras. Pada jam-jam terpanas, pada siang hari, dia memperbaiki jaring-jaringnya dan segera setelah matahari mulai tenggelam, dia menyiapkan perahu kecilnya dan pergi ke laut untuk memancing sampai pagi. Mesik pun dia tidak pernah menangkap ikan lebih dari tiga, keluarganya harus hidup dari itu. Suatu hari, ketika dia sedang memancing, sesosok izin raksasa naik dari lautan. Ciad pun ketakutan. Kenapa tidak dapatkah kamu meninggalkanku sendirian? Setiap hari, kamu hanya menggangguku dengan kail dan jaring. Kata Jin. Yang namanya El Bahari. Tolong. Jangan bunuh saya. Berbelas kasihanlah. Kepada keluarga saya yang miskin. Saya memiliki banyak anak. Dan hanyalah satu-satunya orang yang membawa makanan. Dan hanya tiga ekor ikan dalam sehari. Jika itu masalahnya, aku akan memberimu sebuah hadiah. Tapi, kamu harus berjanji kepadaku. Tidak menceritakannya kepada siapapun. Siat berjanji kepada El Bahari. Memberikannya sebuah meja kecil. Ini, ini sebuah meja ajaib. Kamu harus berkata, Meja, lakukan pekerjaanmu. Dan kamu akan mendapatkan semua makanan yang kamu mau. Tapi jangan lupa. Jangan katakan kepada siapapun. Dan jangan ganggu aku lagi dengan kailmu yang tajam. Dan aku akan sangat marah. Dengan riang, Jihad berlari pulang, Menceritakan kepada istrinya, Apa yang dikatakan oleh Jin. Mereka meminta kepada meja Sebuah potongan daging panggang Dan banyak makanan sampingan Selalu keluarga makan Dan sangat berbahagia. Mereka tidak pernah kelaparan lagi. Setelah berapa minggu, Istri Jihad mendapatkan satu ide Untuk mengundang orang-orang ke rumah mereka. Sebelumnya mereka terlalu miskin Untuk mengundang orang-orang ke rumah mereka. Dan mereka pun melakukannya. Sepupu istrinya sangat kagum Atas semua makanan enak Dan mau tahu dari mana datangnya. Baiklah, pikir istrinya. Aku bisa mengatakan kepadanya. Bagaimanapun juga, Dia masih keluarga. Sejak saat itu, Sepupu hanya menginginkan satu meja. Memiliki meja ajaib itu, Dia memutuskan untuk mencurinya. Dan berkata kepada suaminya Untuk membuat sebuah meja yang persis seperti meja ajaib itu. Ketika mereka datang berkunjung, Sebelum mereka pergi, Dengan cepat, Sepupu mengganti meja ajaib Dengan meja yang suaminya buat. Sejak saat itu, Ketika Cian dan istrinya berkata, Meja, Lakukan pekerjaanmu. Tidak ada yang terjadi. Cian harus pergi ke laut lagi. Tapi, Selama tujuh hari, Dia tidak menangkap apapun. Dan keluarganya yang malang, Menderita. Tolong istriku, Pergilah ke sepupu, Dan mintalah beberapa makanan, Atau kita akan mati kelaparan. Hari berikutnya, Dia pergi ke sepupunya, Dan meminta beberapa makanan. Sepupunya tidak mau memberikan apapun. Dia takut istri sinulayan akan menemukan, Bahwa mereka lah yang mencuri mejanya. Siad yang malang sangat sedih, Tapi, Tetap pergi ke laut setiap hari, Mengharapkan beberapa ikan. Suatu hari, Jen naik lagi dari laut. Kenapa kamu menggangu, Ku dengan kair lagi? Apa yang telah kamu lakukan pada mejanya? Siad mengatakan padanya, Mejanya tidak lagi berfungsi. Itu tidak mungkin, Siapa yang mengunjungi belakangan ini? Ketika sinulayan mengatakan padanya, Tentang sepupu istrinya, Helbahari berkata, Ini, Ambillah berapa ikan. Siapkan makanan, Dan undang mereka lagi. Dan, Yang lain aku yang akan mengurusnya. Sepupu, Dan suaminya heran diundang lagi. Mereka pasti telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari meja ajaib. Mari kita ke sana dan cari tahu. Ketika mereka duduk untuk makan, Istri sinulayan tiba-tiba berkata kepada sepupunya, Kamulah yang mencuri mejaku. Apa yang kamu katakan? Kami orang jujur. Tidak. Kalian bukan orang baik-baik. Ketika kami tidak mempunyai apa-apa, Kalian bahkan tidak memberikan kami sekulit roti pun. Mereka tetap tidak mengaku, Sampai tiba-tiba si Jen muncul dan berkata, Kalianlah pencurinya. Kalian sama sekali tidak membeli kebelas kasihan. Bahkan tidak kepada anak-anak kecil ini, Yang hampir mati kelaparan. Tidak ada cinta di hati kalian. Padahal, Aku juga akan telah memberikan kalian sebuah meja, Jika kalian menolong keluarga siat. Secepat kilat, Si Jin merenggut pasangan itu, Dan membawa mereka melewati tujuh lautan, Dan melemparkan mereka di atas karang keras, Di sebuah pulau yang sangat jauh. Mereka berjalan bertahun-tahun untuk kembali. Keluarga siat membawa meja ajak pulang, Dan hidup bahagia selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.